Intro 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 Eri Irianto, Duka Persebaya di tanggal 3 April Tanggal 3 April akan selalu menjadi kenangan untuk tim Persebaya dan supporternya Bonek Mania. Karena tanggal 3 April adalah momen saat meninggalnya sang legenda pemilik tendangan geledek Eri Irianto. Eri Irianto adalah pemain sepak bola legenda Persebaya yang lahir di Sido Arjo, tanggal 12 Januari 1974. Eri mengawali kariernya di Petro Kimia Putra pada musim tahun 1994-1995. Sempat bergabung dengan klub Malaysia Kuala Lumpur Fah, Eri kemudian memperkuat Persebaya Surabaya yang sempat dibawanya menjadi runner-up Liga Indonesia 1998-1999. Eri tercatat 10 kali tampil pada posisi gelandang bersama tim nasional Indonesia dengan perolehan 3 gol. Eri Irianto meninggal pada usia 26 tahun, usai tampil di Laga Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta pada tanggal 3 April tahun 2000 di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Sebuah memori suram yang membekas hingga kini untuk Persebaya dan Bonek Mania. Ia diduga terkena serangan jantung saat beraksi di lapangan. Sang pemain sempat dibawa ke RSUD Dr. Sutomo sebelum akhirnya tak tertolong menghembuskan nafas terakhir. Insiden bermula saat Eri bertabrakan dengan pemain asal Gabon, Samson Nojine Kinga. Semenit sebelum babak pertama berakhir, Eri Irianto mulai sempoyongan lantaran kepalanya terasa sakit. Eri berlari ke pinggir lapangan dan minta diganti. Kala itu Nova Irianto masuk menggantikan posisinya. Eri terus memegangi kepalanya saat dibangku cadangan. Eri pun tidak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sang gelandang pun dilarikan ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Setelah menjalani berbagai perawatan, Eri mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Sang pemain tersebut dinyatakan meninggal dunia karena gagal jantung. Tak ada yang mengira benturan itu bakal berakibat fatal. Kami benar-benar merasa kehilangan. Dia lebih cepat meninggalkan kami semua saat usia emas, kata Aji Santoso, pelatih Persebaya. Aji Santoso bermain bersama Eri Irianto selama hampir dua musim di Persebaya, yaitu tahun 1998 sampai tahun 2000. Hal yang selalu lekat di benak Aji Santoso soal Eri adalah tendangan cannonball-nya yang super. Begitu kerasnya tendangan geledek gelandang kelahiran Sido Arjo, tanggal 12 Januari tahun 1974 tersebut hingga banyak keeper lawan takluk. Bejo Sugiantoro yang menjadi salah satu rekan Eri Irianto, mengaku bahwa saat benturan yang terjadi itu ia berpikir hanya benturan biasa. Tak ada yang mengira benturan itu bakal berakibat fatal. Jujur awalnya menganggap itu hanya benturan biasa, tetapi saat dibawa ambulans saya merasa sedih, dan langsung berpikir ada sesuatu, kata Bejo Sugiantoro. Selesai pertandingan, Bejo juga masih sempat bertemu dengan Eri yang sudah lemah tak berdaya di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Saat itu saya khawatir sekali. Bahkan saya datang ke rumah sakit sekitar jam 9 atau 10 malam langsung melihat dan saya melihat dia sampai di kamar jenazah saat itu, ujar Bejo yang kini menjadi asisten pelatih Persebaya Surabaya. Pemain yang meninggal di usia 26 tahun itu memang menjadi bagian penting untuk tim berjulukan Bajul Ijo karena ia selalu masuk dalam daftar skuad utama. Kematian tiba-tiba Eri mengejutkan banyak pihak, pasalnya pemain kelahiran Sido Arjo, tanggal 12 Januari 1974, sedang berada di puncak karir. Ia jadi pelanggan Timnas Indonesia periode tahun 1995-1997. Ia adalah sedikit pemain di posisi gelandang yang bisa eksis di perhelatan sepak bola tanah air. Untuk mengenang jasanya, Persebaya memensiunkan nomor punggung 19 milik Eri. Nomor 19 yang pernah dipakai dirinya dipensiunkan setelah kematiannya dan kostumnya disimpan di dalam sebuah lemari kaca di mes Persebaya. Nama Eri Irianto juga disematkan pada Wisma Persebaya menjadi Wisma Eri Irianto yang beralamat di Jalan Karanggayam I, Surabaya. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk seluruh ofisial sahabat EFA Berbuntu bersama